Sambut perayaan Hari Raya Idul Adha Kekasih Haris Kibilar yakni Lesti Kejora rupanya juga turut mengabadikan momen tersebut Sebelumnya Lesti Kejora dan Haris Kibilar diketahui telah membeli sapi untuk dikorbankan pada Hari Raya Idul Adha Bukan main Haris Kibilar dan Lesti Kejora membeli tiga ekor sapi untuk dikorbankan Sapi tersebut kabarnya dibeli Haris Kibilar dan Lesti Kejora sebagai wujud syukur kepada Tuhan sekaligus untuk menghargai penggemar mereka Meski diketahui membeli sapi bersama namun pada perayaan Idul Adha ini Lesti Kejora terlihat tak ditemani oleh Haris Kibilar Dirinya justru terlihat merayakan Idul Adha hanya bersama dengan keluarganya saja Meski tak ditemani sang calon suami Lesti Kejora tetap tampil cantik saat sambut perayaan Idul Adha tahun ini Hal itu terlihat dari postingan di Instagram story milik Lesti Kejora Dalam postingannya itu Lesti Kejora terlihat mengunggah potret dirinya yang tampak baru saja selesai menunaikan solat Idul Adha Dalam foto tersebut Lesti Kejora terlihat cantik balutan busana muslim bernuansa biru dengan kacamata hitam dan masker putih Selamat Hari Raya Idul Adha tulis Lesti dalam postingan Instagram story pribadinya Pada postingan selanjutnya Lesti Kejora juga terlihat mengunggah potret dirinya bersama sang ibu yang mengenakan baju yang sama dengannya Tak hanya dengan sang ibu Lesti Kejora rupanya juga merayakan Hari Raya Idul Adha bersama kerabatnya yang lain Ia bersama keluarganya yang lain bahkan terlihat kompak mengenakan pakaian yang senada Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf Jangan lupa untuk like and subscribe agar keadaan terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar